Padahal kan semuanya Halo para sahabat Indonesia Hari ini Gemar mengadakan kumpul bersama Kita Kopi Darat Bersama para narasumber Gemar Di Villa Songyabes Di Gunung Puntang Para narasumber Gemar Berkumpul pada hari ini Kita bersama-sama menikmati acara hari ini Dan hari Sabtu sampai besok minggu Terima kasih Bye bye Gemar Gemar Oke Ya mulai 4 Juni 2022 Gemar 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 Mas Berkarya I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seein', take me for granted and you know I'm leavin' I'ma take what's mine with the webs I'm weavin', I could take this crap from seein' to believin' Got a tasteful blood and my tongue keeps bleedin' from the words I spit, so sharp, so freezin' So cold, behold, frostbite, they feelin' I could tear you apart, or I could go healin' Don't believe in fake, don't believe in ceilings I just need it and pace through my mind starts feelin' I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust or change, I just love the feelin' Nah, pagi ya deh, pagi ya Ya, temen-temen, hari ini kita bakal main game dulu Mumpung cuacanya kan lagi hujan, jadi kita main yang di dalam ruangan dulu aja Nah, sebelum kita main game, kita kenalan dulu, kan kata-kata Kalau nggak kenal, maka kita sayang gitu ya Mungkin ada yang udah sayang duluan Perkenalan dulu aja dari Pak Willy boleh Nggak, saya dulu Wah, protes nih Boleh, boleh kan dulu Udah? Ya, selamat sore temen-temen Ya, salam sejahtera Bahwa akhirnya kita bisa berkumpul nih Walaupun nggak semuanya, tapi ya dua per tiga kita bisa berkumpul bersama Ini momen yang sungguh indah bagi saya Ya, para narasumber gemar ini bisa berkumpul gitu Mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Saya tahu lah, temen-temen ini aktivitasnya luar biasa banyak, punya kesibukan Tapi mau meluangkan waktu berkumpul di sini Pak Dian juga, Mbak Uri, terima kasih udah hadir ya buat temen-temen semua Nah, saya berharap bahwa kelangsungan temen-temen yang menjadi narasumber gemar ini akan terus gitu loh ya Walaupun kita kenal dari lewat Youtube dulu jadi narasumber saya, kemudian kita berkumpul dan akhirnya kita rencana mau menulis buku Nah, ini Pak Dian sebagai mentor nanti akan membantu temen-temen untuk menulis buku Dan seperti rencana awal bahwa buku ini akan kita terbitkan tanggal 28 Oktober 2022 ini ya Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Karena saya pikir penulisnya adalah anak-anak muda Dan cocok kalau kita terbitkan di tanggal 28 Oktober Dan saya berharap bahwa temen-temen semua dapat berpartisipasi Dan tolong juga jadwal schedule ini Ya, karena nanti kasihan padian nih Ngebut di akhirnya yang repot nanti editor Yang ngebut di belakang ini Ya, kalau maksudnya terlambat kan nanti editornya harus ngejar 28 Oktober dan percetakannya ya Pak Dian nanti ya Harus ke susu Nah, ya Ya, saya berharap kerjasama dari teman-teman juga Pak Naskah itu bisa segera dikumpulkan nanti di review sama Pak Dian Kemudian bisa direvisi lagi Kemudian sampai akhirnya nanti masuk ke percetakan Ya, kita berharap Pak Semua jeripayah kita Biar inilah Tuhan yang balas semua ya Bukan manusia, tapi Tuhan yang balas Karena Kita rencanakan buku ini akan kita jual Dan seluruh hasil penjualannya akan kita donasikan gitu loh Kenapa Cara ini yang akan kita ambil gitu Menurut saya gini Ketika kita melakukan sesuatu Saya tuh maunya Ada multi flyer efeknya Ada domino efeknya gitu loh Kalau kita cuma berdonasi Ya udah, itu selesailah antara yang memberi donasi dan yang menerima donasi Tapi dengan cara kita membuat buku Kemudian kita menjual buku itu Banyak orang terlibat Perekonomian bisa berjalan ya Dari percetakan Dari orang yang membeli buku bermanfaat Membaca buku kita Dia bisa beramal Banyak faktor yang terlibat jadinya Dan saya rasa Don melibatkan banyak itu Lebih inilah Banyak Suka citanya Jadi selalu saya kalau berdonasi itu Selalu saya buat buku Saya jual bukunya seluruh Hasilnya saya donasikan dulu dengan teman-teman SMP juga Ini juga penulis nih dulu Tahun 2020 Ya Di buku kisah ini belum selesai Nah ya inilah Makanya dulu juga saya siapkan mentornya Sekarang saya siapkan mentor padian Ya kita sama-sama Walaupun saya suka menulis Tapi juga saya bukan ahlinya lah Di bidang itu Makanya saya perlu seorang mentor yang benar-benar ahli Di situ Nah Dengan menulis ini kan Kalian juga Bisa berbagi inspirasi pada orang-orang lain Banyak cerita Yang kadang-kadang kita menyadari Ah itu cerita yang sepele bagi kita Hal yang biasa Tapi ketika ada orang baca itu Itu jadi sesuatu yang luar biasa loh Saya mengalami Saya nulis buku ya Kayak menurut saya ya Biasa-biasa aja gitu ya Kita pengalaman Tapi ketika ada orang yang DM kita Ada orang yang WA kita Ada orang yang telpon kita Dia merasa tercerahkan Dia merasa terberkati Oh rasanya suka cita banget gitu loh Bangga rasanya Kita bisa Tulisan kita tuh bisa Orang merasa manfaatnya gitu ya Nah Saya berharap bahwa Kan ini perjuangan kalian ini luar biasa lah Dari cerita-cerita yang saya ajak ngobrol Kan semua ini saya ajak ngobrol nih Di gemar ya Satu benang merah yang saya ambil apa Perjuangannya Luar biasa loh Semua berjuangnya luar biasa lah Misalnya Kalian tuh orang-orang hebat gitu Anak-anak muda yang hebat Yang berprestasi Semua benang merahnya apa Kalian pernah mengalami saat-saat Merasa capek Putus asa Jenuh Ya kan Semua pasti mengalami itu gitu loh Semua dari narasumber saya ini Pasti semua ceritanya Tapi kalian berhasil melewati semua itu Dan berhasil Ya ada atlet Ada pengusaha Ada Influencer Ada ASN Ada semua macam lah Banyak ya Ada ilmuwan juga Banyak hal Banyak-banyak ini Ada relawan yang Budi ya besok baru bisa ada hadir Semua juga Mengalami Benang merah itu Semua mengalami saat-saat sulit Dalam kehidupannya Tapi Mereka bisa mengatasi itu Dan Saya berharap bahwa Ketika kalian yang masih muda ini Bisa mengatasi itu Kan 10-20 tahun lagi Kalian akan menjadi seorang pemimpin Nah Kalau Indonesia ini butuh Pemimpin-pemimpin seperti kalian Yang tangguh Ya kan Nah Kalian udah membuktikan hal itu Ya kan Dari cerita gemar itu kan Kalian udah membuktikan bahwa Kalian tuh Anak-anak muda yang tangguh lah Ya kan Yang berhasil Dan penuh perjuangan Bukannya Tiba-tiba Jadi pengusaha Kayak Saskia Kayak Goi Tiba jadi pengusaha Kan enggak Perjuangannya panjang Terus yang atlet juga kan Perjuangannya panjang Meraih emas Lipon Segala macam Enggak Enggak kecil gitu loh Yang jadi pengusaha Kayak Mbak Sari juga Wah banyak deh Apa Johan Angel Vidi Semua ya Semua mengalami hal yang sama Gitu loh Nah Saya berharap bahwa Modal ini udah modal dasar yang bagus gitu Ketika nanti kalian jadi pemimpin 10-20 tahun lagi Itu akan menjadi pemimpin yang hebat lah Bagi bangsa ini Amin Nah Itu dari saya Dan saya berharap bahwa Kebersamaan gemar ini akan Terus ya Maksudnya walaupun kita Lewat Kan kita udah pernah bertemu Udah saling kenal Jadi kan lebih akrab lah nanti Kalau mau Ngobrol-ngobrol di WA Gitu kan Sekarang udah Akrab banget Foto-foto juga Akrab Nah itulah Dari saya Itu saya berharap bahwa Ini akan terus berlanjut gitu loh Kebersamaan kita gitu ya Bukannya hanya hari ini Tapi terus berlanjut Untuk ke depannya Itu aja dari saya Terima kasih buat Teman-teman yang udah hadir Pada hari ini Dan Pak Dian Mbak Uri juga udah hadir ya Terima kasih Oke Terima kasih Pak MC Oke selamat sore Teman-teman semua Bapak Ibu Berkenalkan nama saya SofNVD Sebelumnya saya ingin mengucapkan Terima kasih Yang sebas-sebasannya Buat Pak Deni ya Karena berkat Pak Deni Kita bisa jumpa nih Barang teman-teman yang luar biasa Yang hebat sekali Dan saya Banyak Mendapatkan inilah Ilmu-ilmu teman-teman semua Dan Saya merasa Apa Bersyukur Bersyukur Berada di Circle ini Ya Ya Mudah-mudahan kita Kedepannya bisa Saling kompak Dan saling mengenal Dan saling Bermanfaat untuk Orang banyak Oke Untuk perkenalan Nama saya SofNVD Teman-teman bisa cek di Instagram Dan di TikTok At SofNVD ya Dan keseharian saya Random sih Banyak sekali Ya Tapi saat ini saya lagi Fokus di Karir Ya Selain karir Saya juga Ikut Memberikan Konten-konten Edukasi Khususnya Di media Sosial Terus juga Saya juga Ngajar juga Jadi trainer Buat anak-anak SMK Kemudian Saya juga Apa namanya Berkarir di Di bidang Edukasi sih Sebenarnya Di edukasi Terus Apa lagi Apa lagi pak Usianya berapa? 19 tahun Ini sebenarnya Brandon ini Mungkin ada cerita yang menarik Bagi saya Cerita yang menariknya Sebenarnya Bukan dapat emasnya di PON Tapi Menuju ke PON itu Itu luar biasa Keren Cerita dong Cerita dong Karena perjuangan itu Yang luar biasa Iya di PON Aku Kan Masuk Pelatnas Pelatda Daerah Jawa Barat Di Asrama Tentara Itu kan disiplin banget Terus aku Kuliah juga Gak bisa pake dispensasi Karena kuliah di luar Terus Sempet Ngalamin Dislokasi Pokoknya Tiga minggu lagi Kalau gak salah Atau dua minggu lagi Setelah PON Tapi ya Sebelum PON Iya sebelum PON Tapi Ya berjalan normal sih Dan bisa Dapet emas Oke Oh singkat banget sih Pak Idan Eh status Aku masih Baru selesai Selamat sore semuanya Om Tante Teman-teman Perkenalkan Nama saya Saskia Nandina Hai Saskia Biasa dipanggil Saskia Saya Sekarang kesibukannya Pebisnis Saya punya PT Namanya PT Nandina Kreasi Indonesia Isinya ada dua brand fashion Yaitu Vintage House Indonesia Kalau mau cek IG nya Add Vintage House underscore ID Sama Puka Kalau buka Puka.official Jadi Saya punya dua brand Dan brand yang pertama ini Yang Vintage House Saya bangun Dari saya SMA Dan sekarang Mungkin yaudah Lumayan salesnya Ribuan per bulan Terus ada karyawan Ada kantor Seperti itu Dan kesibukan lainnya Sebenarnya Lagi mau develop Lagi brand baru Randa brand baru Dan lagi nyusul Kayak Sofian kali ya Personal branding ya Punya channel youtube sekarang ya Sekarang lagi mulai ke personal branding Ke IG sendiri Udah mulai nrima-nrima endorse Terus Di tiktok juga baju-baju couple Kalau di youtube Saya sharing-sharing tentang bisnis Sama sih Mirip tujuannya sama om Denny ya Cuma kalau saya Lebih sharing spesifik Gimana caranya biar anak muda bisa berbisnis Jadi spesifik di bisnis Gitu Tapi di youtube itu ada mindset juga sih Karena sebetulnya Ternyata anak muda sekarang itu Agak mental healthnya suka terancam ya Jadi kadang pertanyaannya itu Gimana caranya biar gak insecure Gimana caranya biar Yakin punya masa depan cerah Gitu Jadi di youtube saya Selain sharing tentang bisnis Sebenarnya Ada tentang mindset lah Gitu saya sharing Saya asal kota Bandung Kota Bandung Kelahiran tahun 98 Berarti umur sekarang 24 Alhamdulillah ada calonnya Ya Allah Ya 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 Bagi teman-teman yang penasaran Cerita-cerita dari teman-teman Tadi udah perkenal Ya 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 Sekali lagi 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 Radio FM Kalau langsung di cek aja di youtube-nya Pak Daniel Widya Subisi Sekarang kita perkenalan sama orang-orang hebat lainnya lagi ya Udah cocok banget Selamat sore Bila Pak dan Ibu dan teman-teman semuanya Perkenalkan saya Kartika Rahmada Enak Di apa panggilnya? Di panggil Tika Saat ini saya mahasiswi tingkat akhir di Politeknika PP Jakarta Kesibukan saya itu nyusun Kemudian karena saya dari SMA itu cinta banget hal-hal berhubungan sosialisasi, edukasi, dan hal-hal yang sosial seperti itu Oleh sebab itu di ketika kuliah saya coba untuk buat suatu program sosial kembali Untuk menge-edukasi teman-teman sebaiknya saya di Instagram saya bisa dicek di atk3.rhd tentang lo bersantuy Dimana saya mau ngajak teman-teman bahwa kita semua itu punya cerita masing-masing dan dimana setiap cerita dari kita itu pasti akan bermakna bagi orang lain gitu Jadi mungkin teman-teman disini mau cerita bareng sama Tika boleh banget Dan bisa jadi narasumber 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 Alhamdulillah ya udah 30 part ya Mulai dari banyak banget dari teman-teman dari seluruh universitas Banyak banget dari UIN, dari UNY, bahkan dari Bapak Syarif Widayah selaku sekretaris Jenderal Kementerian juga pernah saya wawancarain waktu itu juga Semoga teman-teman juga mau berkeinginan untuk saling berbagi cerita Tinggal dicatualin aja Satu-satu ya Pak Itu aja sih perkenalan dari saya Kalau asal saya asli Padang orang tuanya tapi saya lahir dan besar di Bengkulu Warnawak Iya warnawak Kalau sekarang umurnya 21 dan status sendiri sih Oke Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Nama saya Sarif Hoji ya Kalau susah panggilnya sayang ya Aku dulunya lulusan kebidanan Terus lanjut kuliah ke Jepang Tapi pulang jadi pedagang Bisnis gitu ya Sekarang bikin PT Run Business Solutions Di dalamnya ada Warung Suami Sifar Fashion dan Bos Millenial Kalau Bos Millenial sama Vidi juga ya Berpartner gitu Jadi kalau teman-teman Ah sama salah satunya konten kreator juga Sekarang juga live streaming di salah satu perusahaan Sama Youtube juga Sama udah semuanya Sama bela diri juga Kungfu Kungfu Nagamas gitu Cita-cita pengen Kayak Pak Denny Bermanfaat untuk orang lain Karena Karena hidup Kalau sekedar hidup Hewan pun hidup Hiduplah dengan menjadi orang yang bermanfaat Gitu Pengennya gitu aja sih udah Kalau umur Umur udah 27 tahun Status masih mencintai satu orang yang sama Hewan Hewan Sore Selamat sore semuanya Nama saya Johan Nadia Saya biasa dipanggil Johan Saya suka ilang Hai Johan Saya 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 waktu itu diundang Pak Denny Untuk mengencara berkenaan dengan saya Medalist Di Olimpiade Science Nasional dan International Biology Olimpiade Sekarang saya Kuliah Biomedicine di Indonesia International Institute for Life Sciences Atau ITRIAL di Jakarta Kesibukan saya sekarang Lebih banyak Ya kuliah Dan Mengambil semua kesempatan yang saya bisa ambil di kuliah Saya Mengembangkan diri sendiri Mengenal diri sendiri Dan Ya Dan lebih Ya Melakukan hal-hal yang Gakuinya Yang Tidak Apa ya Tidak masuk CV Tapi bermanfaat untuk saya Dan Dan bisa Saya harap keberadaan saya juga Menjadi berkat bagi orang lain Amin Amin Yang saya Aku ngobrol dengan Johan Kemal kan Johan Backgroundnya Sintis ilmuwan Dia bener-bener yang serius di Bidang Biologi Nah Tapi Waktu itu kan Johan bilang bahwa Dia akan ambil Apa Sampai S3 lah ya Di luar tapi akan kembali ke Indonesia nah itu yang menurut saya luar biasa kadang-kadang orang udah kuliah di luar lupa pulang jadi juan ya mau kembali ke Indonesia karena apa yang mau jadi seorang ilmuwan yang baca silais lah selamat sore selamat sore Pak Denny tentu gue semua teman-teman sekalian perkenalkan saya Glory Josephine Manuela biasa dipanggil Glory atau Goy 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 waktu itu kaget didatengin Denny ke Bogor jauh-jauh datang ke workshop jadi aku bikin rupa cerita kalau teman-teman yang berapa udah cerita-cerita cuman awal mulanya tuh di SMA bukan di clothing tapi di canvas jadi painting di canvas dan udah bergerak di bidang custom jadi kayak modal nekat mau digambaran apa aja deh aku bisa gitu padahal mah gak bisa dan apa namanya mulai dari dulu osis lagi valentine mereka kan biasa beli bunga, beli coklat temen-temen semua terus saya sabotas aja tuh klien-klien osis ngapain beli itu mending beli canvas yang anti-mainstream gitu akhirnya sebagian besar kliennya pindah jadi ke saya gitu kan dan akhirnya disitu mulai buka online shop namanya Goy Art Shop dan itu canvas-kanvas gitu tapi pas masuk kuliah di 2016 DKV desain grafis mulai rada keteteran gitu dan akhirnya diajakin sama temen buat bikin baju dan tadinya temen berdua saya diajakin jadi desainer aja gitu tapi ternyata gak jadi dan akhirnya sekarang malah saya yang pegang sendiri gitu dan dulu ya sablon-sablon kayak biasa dan dulu bukan backgroundnya fashion sama sekali dan bukan orang bisnis bener-bener anak desain grafis yang senangnya laptopan aja gitu tapi malah sekarang di dunia bisnis dan fashion nah terus akhirnya singkat cerita terjadilah rupa cerita ini dan aku punya tagline rupa cerita tuh good stories cannot be hidden gitu jadi aku memegang ya sebisa mungkin gitu integritas walaupun ini custom ya maksudnya klien punya hak untuk gambar apapun gitu tapi aku menjaga semoga semua gambar-gambar itu bisa yang ya at least positive message gitu positive values gitu jadi pernah ada yang bikinnya kayaknya di press banget gitu nah aku coba sedikit-sedikit aku belokin kayak kayaknya kak ini bagusnya gini kak akhirnya ya boleh juga deh gitu dan hasilnya semua positif gitu puji Tuhan dan ya entah kenapa bisa connect sama apa berbagai public figure di negeri ini gitu kan dari artis terus juga ada pejabat-pejabat dan kayak puji Tuhan sekarang lagi ongoing nih weekend ini ditinggalin sebentar kerjain buat Pak RI1 terus Bapak Ertohir kayak gitu-gitu ya semoga memuaskan ya gitu saja peluangkan nama saya Kirana Wardoyo bisa dipanggil Kirana saya atlet sih statusnya tapi sekarang lagi istirahat karena kemarin kan bersebelah respon belum ada rencana lagi buat ikut tanding-tanding tapi masih ada impian pon sekali lagi baru habis itu lipet layar aku atlet layar jadi rencananya 2 tahun lagi dipon Aceh setelah udah beres lipet layar habis itu mau fokus ke karir memang sekarang sih aku lagi magang sih kan baru beres kuliah kemarin terus sekarang mau itu pun sekarang masih berusaha mencari kayak jati diri juga sebenarnya mencari pekerjaan jenis apa yang aku ingin dalamin karena di atlet ini kesannya gak bisa di layar lebih tepatnya di layar gak bisa dijadikan sebagai profesi utama gitu karena memang belum begitu berkembang di Indonesia kan jadi ternyata mau jadikan hobi aja jadi sekarang kuliahnya gimana? psikologi ini aku lagi sebenarnya pengen jadi psikolog pengen lanjut S2 ngomong-pongan saya ngomong 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 lanjut S2 klinis sebenarnya S2 klinis itu nanti kerjanya bisa 11-12 sama psikiater lah gitu tapi kita gak bisa kelasnya ubat kan tapi sekarang karena lagi gak memungkinkan untuk S2 itu jadi aku lebih belok-belok ke psikologi perusahaan lagi mencari lebih nyamannya di perusahaan atau yang klinis itu itu aja sih sekarang lagi mencari jadi jadi aja gitu apa yang bisa kalian lakukan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat sore bu kodenny perkenalkan teman-teman nama saya Angel Rina Prisilla bisa dipanggil Angel Angel sedikit cerita jadi saya kan udah jadi subscribernya kodenny ini udah lama terus saya tahu sih ada program gemar ini Waktu itu udah ada videonya Brandon dan Neil Yang di awal-awal ya kok ya Terus gak berapa lama kode ini WA saya Injil mau gak cerita-cerita digemer gitu Terus saya agak-agak insecure Kayaknya itu anak-anak muda deh Tapi karena gak ada batas umurnya Yaudah gak apa-apa Jadi kata kode ini gak apa-apa kok Injil Masih bisa katanya Jadi background saya saat ini Saya sebagai Auditor pemeriksa pajak Di Kementerian Keuangan Tepatnya di Direkturat Jenderal Pajak Saya lulusan dari sekolah kedinasan Penempatannya Di Direkturat Jenderal Pajak Daerah Pangerang Terima kasih semuanya Statusnya belum menikah Rencana 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 ada Segera Kalau gak Sabtu minggu Pak Denny Teman-teman semuanya Saya Dian Andrianto Tugas saya Sebetulnya kesini adalah Menagih tulisan Siapa yang perlu? Masih ada waktu Saya dapat informasi dari Pak Denny itu sudah di awal tahun Bahwa Setelah saya melihat beberapa Youtubenya Pak Denny Kemudian Ada ide Pak Denny untuk membuat buku Kemudian Kita sekilas diskusi Kemudian saya menyampaikan beberapa hal Idennya sudah ada dari Pak Denny semuanya Untuk Mengkolaborasi Atau istilahnya Kalau di buku itu Antologi Dari beberapa Pengalaman teman-teman Kita sudah pernah juga ketemu Waktu Zoom waktu itu ya Sekali pernah ketemu Dan ya meskipun tidak terlalu Apa Ya namanya Kalau ketemu lewat Zoom itu Pasti akan berbeda Kalau ketemu seperti ini Jadi kalau ada Pertanyaan ya Waktu itu mungkin tidak Tidak tersampaikan Ada hal yang ingin ditanyakan Ya mungkin Ada yang tidak jelas gitu Ya mungkin Di kesempatan seperti ini Mungkin kita bisa Santai saja Ngobrol Misalkan apa yang kira-kira kurang Karena beberapa teman Seperti yang saya sampaikan di grup itu Beberapa teman sudah menulis Terus Saski Dan Rina ya Kirana Eh Kirana Sudah Mas Budi ya Budi juga sudah Ada beberapa yang sudah mengirim Beberapa juga sudah ada Feedback Jadi ada beberapa yang feedback Ada yang kemudian harus Feedback beberapa kali Tapi ada yang kemudian Sudah Saya anggap sudah selesai Jadi tahapnya adalah Tahap selanjutnya adalah Tinggal proses editing Editing di Di apa Tulisannya Kemudian nanti ada editing bahasa Karena Oh ya saya Saya Agak kebelakang sedikit gitu Background saya itu Adalah Jurnalis Jadi saya dari tahun 1993 itu sudah jadi jurnalis Jadi sebelum Johan lahir Saya sudah Iya Nampak senior Jadi tahun 1993 saya Dari Jogja kemudian langsung Jadi jurnalis di Jakarta Terakhir saya sejak tahun 2005 Itu saya di majalah Tempo Sampai sekarang Selain itu Perkenalan dengan Pak Denny Ini mungkin juga buat Apa Sekilas gitu ya Buat teman-teman Saya punya komunitas Namanya komunitas Saya belajar hidup Itu mungkin seperti ini juga Gitu Pak Cuma Cakupannya lebih luas Tidak di Tidak di anak-anak muda Saja gitu Tapi dari siapapun Karena Basicnya adalah Siapa yang ingin menulis Itu Silahkan gabung lah Intinya begitu Kemudian beberapa kali Saya sudah menerbitkan Beberapa buku Untuk serial Saya belajar hidup Itu saya sudah Menulis beberapa kali Kemudian dengan Pak Denny Juga ada beberapa tulisan Yang sudah Ontologi juga Sudah bergabung dengan Beberapa tulisan itu juga Nah Intinya bahwa Seperti yang saya sampaikan Waktu Zoom lalu Bahwa teman-teman itu Sebetulnya bukan Tidak bisa menulis Tapi Manajemen waktunya Barangkali yang harus Diatur Karena menulis itu kan Seperti kita berbicara Jadi tinggal Mencari waktu Kemudian meluangkan Sedikit waktu Mungkin nanti Saski Bisa sharing juga Sedikit ya Jadi ada beberapa Yang Saski itu Menulis itu Sampai 46 ribu Karakter with space Padahal yang Disarankan adalah Hanya 20 25 Bersambung Jadi akan Buka sendiri Jadi sesat Pagi yang panggil pak Saya masih muda ya Nah kan tadi udah Pada kenal semuanya Semoga Ada yang sayang juga Sekarang kita Mau main game Sebelum main game Kita bakal bagi Kedua team dulu Sampai jumpa Terima kasih. 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 Ganti. Ganti. Terima kasih. 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 Terima kasih.